Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya Nusantara Hai kawan-kawan semuanya semoga dalam kelimpahan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Hai pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah keilmuan pelan-pelan saya akan bagikan sebuah keilmuan yang simpel-simpel yang selama ini disembunyikan dan tidak pernah dipublikasikan kepada halayak ramai pelan-pelan akan saya munculkan saya wadarkan untuk kali ini saya akan membagikan sebuah keilmuan tentang pengasih pelet pengasih yang sangat-sangat simpel sekali hanya dengan memakai doa yang sangat pendek dengan teknik memakai sebuah sarana yang berasal dari kita sendiri ada sebuah rahasia dari dalam tubuh kita sendiri yang mungkin tidak banyak orang mengetahuinya karena sebagian besar hanya terpaku kepada sebuah doa hanya terpaku pada sebuah tirakat puasa dan lain sebagainya tanpa kita mengkaji lagi sebetulnya di dalam tubuh kita ini ada banyak sekali manfaat yang salah satunya teknik pelet pengasihan pelet pemikat yang akan saya bagikan kali ini akan saya bagikan dua teknik yang pertama untuk memikat lawan jenis dan yang kedua teknik untuk dalam kita bernegosiasi agar negosiasi kita itu lebih mudah menarik simpati dari lawan bicara kita menarik simpati dari lawan bisnis kita otomatis dengan harapan kerjasama yang kita jalin dengan rekan bisnis kita rekan kerja kita berjalan dengan baik dan hasil-hasilnya juga memuaskan seperti yang diungkapkan oleh seorang sesepuh media ini memakai air yang berada di langit-langit mulut kita heran kan dan mungkin ini pertama kali dibubalkasikan mungkin teman-teman yang sudah berumur alias generasi lampau seperti saya tidak asing dengan cara orang tua zaman dulu menggunakan teknik suwuk tahulah teknik menyuuk orang itu memakai kalau disini istilahnya dicetak alias menggunakan pakai jempol menggunakan air yang di langit-langit mulut kita untuk mengobati dan untuk berbagai hal orang zaman dulu itu dan sekarang teknik ini yang sengaja dirahasiakan ini akan saya bagikan kepada Hai sahabat sekalian penonton channel ini dan semoga mustajab tapi sebelumnya silakan like dan subscribe di video ini agar tidak ketinggalan keilmuan-keilmuan yang tergolong-golong simpel nanti ke depannya oke teknik yang pertama teknik ini digunakan untuk memikat hati lawan jenis kita ini bisa digunakan oleh para jombluan maupun teknik jombluwati ini jadi bebas bisa digunakan oleh laki-laki bisa juga digunakan oleh perempuan dengan niatan ingat dengan niatan untuk kebaikan saja jangan aneh-aneh untuk yang pertama untuk memikat lawan jenis sebelumnya kita Hai jempol kita yang sebelah kanan kita tempelkan di langit-langit mulut kita setelah itu sambil jempol tangan kanan kita di masih menempel di langit-langit mulut kita kita membaca ya jasmani ya rohani wabirohmatida ya rohman ya rohim sebanyak tiga kali saja setelah itu kita cabut jempol tangan kita ini dan kita tempelkan ke kulit target kita jadi kita lakukan di saat kita bertemu dengan target kita sebisa mungkin dibuat salaman juga bisa atau hanya sambil menyapa target kita kita tempelkan tangan kita ke kulit-ke kulitnya asalkan air dari langit-langit mulut kita ini menempel di kulit mereka tak dibebas dimana tak kulit tangan atau kulit leher atau kulit manapun ini bebas teman-temannya dan niatkan dalam hati agar target kita itu agar menjadi wolas agar menjadi asih dan terpikat dengan kita atas izin dari do Allah jadi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan jin setan demit dan sejenisnya untuk teknik yang kedua teknik ini digunakan untuk dalam kita bernegosiasi dan kita berdagang orang luaran yang sering bertemu dengan orang lain untuk mendilkan negosiasi membicarakan bekerjaan atau dan lain-lain untuk memikat lawan bicara kita untuk agar lawan bicara kita itu timbul rasa olas timbul rasa asihnya kepada kita timbul rasa kasih hanya kepada kita dan bagaimana caranya caranya sama kita tempelkan kita tempelkan jempol tangan kita tetapi untuk yang kali ini jempol tangan kita yang sebelah kiri kita tempelkan di langit-langit mulut kita sendiri setelah itu kita membaca ini surat al-kausar kita baca sebanyak tiga kali saja setelah itu jempol tangan kiri kita yang sudah kita tempelkan di langit-langit mulut kita ini kita tarik dari mulut kita setelah itu kita tempelkan di tangan kita seperti ini atau ditelunjuk kita bisa setelah itu kita buat untuk berjabat tangan dengan lawan bicara kita atau lawan bisnis kita sudah paham ya teman-teman semuanya jadi teknik-teknik yang simpel-simpel ini memakai doa yang sudah saya jelaskan tadi dengan harapan teknik yang simpel-simpel ini yang enggak aneh-aneh ini Insyaallah muslajar di badan pemirsa sekalian ingat gunakanlah keilmuan ini hanya untuk yang baik-baik saja semoga keilmuan ini bermanfaat sekian dari kami untuk kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya Nusantara kelas sana